ini diketahui ada berapa titik yang berjarak 5 dari sumbu X dan 7 dari sumbu Y maka untuk menghitung dan mengetahui ada berapa sih titiknya kita bisa menggambarkan sumbu X dan sumbu Y hubungan antara sumbu X dan sumbu Y jika digambarkan sumbunya adalah sebagai berikut dimana bagian sini itu adalah X yang berarti adalah garis horizontal lalu garis vertikalnya adalah Y karena ditanya jaraknya 5 sebelumnya kita bikin dulu titiknya dengan skala 1 baik itu negatif maupun positifnya dari sumbu X begitu pula kita gambarkan titik koordinat pada sumbu Y juga begitu pula dengan sudut yang negatif sumbu yang negatifnya kita menggambar sampai 7 karena sumbu Y nya itu jarak 7 nah setelah selesai kita bisa menentukan berapa titiknya ketika jaraknya 5 dari sumbu X berarti ada dua kemungkinan yakni pada sumbu X positif maupun sumbu X negatif yang berada di sebelah kiri maka terdapat dua kemungkinan yakni titik ini dan ini sedangkan untuk terhadap sumbu Y berjaraknya 7 ada hal ini ada dua kemungkinan juga di mana di sumbu Y positif ataupun sumbu Y negatif sehingga dari sini kita bisa tahu ada berapa titik dengan cara menggambarkan kolom titik yang berjarak sesuai dengan soal karena ditanya jaraknya 5 dari sumbu X dan 7 dari sumbu Y maka kita bisa tarik titik yang adalah berikut maka ini adalah titiknya salah satu titiknya dimana ini adalah 5 dan 7 sedangkan untuk titik yang kedua bisa dilihat dari 5 dari sumbu X dan 7 dari sumbu Y negatif dengan titiknya ini adalah 5, min 7 lalu titik yang lain adalah min 5 dari sumbu X negatif dengan 7 dari sumbu Y positif maka koordinatnya adalah min 5,7 maka terdapat 4 titik maka terdapat 4 titik ini dan setirik ini Terima kasih.